Intro Bisnis hoax diduga dilakukan kelompok saracen yang sebagian pemimpinnya telah ditangkap polisi Ketiganya berperan aktif dalam membuang akun palsu dan menyebar hoax di media sosial Digarisbawahi bahwa kelompok ini adalah hanyalah salah satu dari banyak kelompok yang masih kami cari Ada 11 situs yang kembali diblokir oleh Kominfo, kesebelasnya dinilai mengandung konten negatif Banyaknya hoax di media sosial dan internet tentu menjadi ancaman tersendiri bagi masyarakat Indonesia Saat ini banyak sekali hoax beredar di masyarakat yang beritanya tidak jelas sumbernya Jangan mau dibohongi, masyarakat Indonesia harus cerdas menyikapinya Apa itu hoax? Hoax merupakan informasi palsu yang dibuat seakan nyata agar dipercaya sebagai fakta Isi hoax pada umumnya terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan dan terlalu mengerikan untuk menjadi kenyataan Menggunakan kalimat yang seolah-olah ilmiah Menggunakan kalimat paranoid Disampaikan lewat broadcast atau media yang kurang kredibel Kalimat yang digunakan biasanya provokatif dengan unsur mengemis seperti like dan share Jadi jangan mudah percaya dan selalulah mengutamakan fakta di atas asumsi Dan yang paling penting kenali dan teliti sumber dari berita hoax Carilah informasi yang lebih terpercaya Ayo jadi pengguna sosial media yang smart kita lawan berita hoax Terima kasih telah menonton!